Intro Shalom dan puji Tuhan Saudara atas kebaikan Tuhan Pes setiap kita Sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan penasihat Pikiran cergas dan semangat Yang berkobar-kobar untuk Melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu Kena bersama dengan kami sementara Kami mendengar dan mempelajari Firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus Tajuk renungan kita pagi ini adalah Perbuatan baik tidak dapat Melindungi kita Benarkah? Bagaimana yang benar Menurut firman Tuhan Firman Tuhan Di dalam 2 Samuel 17 2 dan 4 mengatakan Aku disini adalah Ahitofel Akan mendatangi dia Daud Selagi ia lesu dan lemah semangatnya Dan mengejutkan dia Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri Maka aku dapat menewaskan Raja sendiri Perkataan ini disetujui oleh Absalom Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca keseluruhannya di dalam 2 Samuel pasal yang ke-17 Khususnya ayat yang pertama dan ayat yang ke-4 Nah ini merupakan kisah di mana Ahitofel merancang untuk membunuh Daud Namun rancangan ini digagalkan oleh Husai Sebuah ilustrasi Tubah adalah tumbuhan rambat yang digunakan untuk meracun ikan dan serangga Jika akarnya ditumbuk Akar tubah itu ditumbuk Lalu dicampurkan dengan air Hasilnya adalah cairan berwarna seperti air susu Itu sebabnya ada peribahasa berbunyi Air susu dibalas dengan air tubah Yaitu kebaikan dibalas dengan kejahatan Dalam Alkitab Sejarah mencatat Daud tidak bersedia membunuh Raja Saul Sekalipun dia ada kesempatan baik untuk melakukannya Malah dua kali peluang itu ada Namun dia tidak mahu menjama orang yang diurapi oleh Tuhan Sikap yang luar biasa bukan? Kita mungkin berpikir Kebaikan Daud ini akan membuahkan balasan Yang setimpal di kemudian hari Alasannya Karena dia melakukan kebaikan Nah Apa balasan yang diterima oleh Raja Daud kemudian hari? Nah kemudian Bertahun-tahun kemudian Anak kandungnya sendiri pula ingin menggulingkan taktahnya Absalom setuju saat Ahitopel sahabat baik ayahnya Hendak membunuh dan menghabisi Nyawa Daud Walaupun mereka tahu bahwa Daud adalah Raja yang diurapi oleh Tuhan Kita boleh bayangkan Betapa sesaknya perasaan Nafas Daud saat itu karena Yang mahu membunuhnya ialah orang-orang yang dekat dengannya Apa yang terjadi Daud menangis Menyelubungi kepalanya Dia berjalan tanpa kasut Dan anda boleh bacanya dalam 2 Samuel 15 ayat 30 Saudara Bagaimana dengan kita? Kita mungkin pernah mengalami apa yang terjadi atau yang dialami oleh Raja Daud Yaitu kita melakukan kebaikan Tetapi mendapatkan balasan yang jahat atau buruk Dimanakah keadilan? Mungkin kita bertanya kepada Tuhan Akankah Tuhan berdiam diri melihat anak-anaknya yang setia? Jawabannya adalah tidak Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku Ia membalas kepada aku sesuai dengan kesucian tangannya 2 Samuel 22 ayat 21 Sebagaimana Tuhan memulihkan takta Raja Daud Dia juga akan memulihkan kita Kita patut terus berbuat baik Bukan kena mengharapkan balasan setimpal Melainkan kena perbuatan kita itu adalah respon kita Kepada kasih Tuhan yang luar biasa Karena hal itu menyenangkan Tuhan Tuhan gembira kita terus setia Melakukan kebaikan kepada orang lain Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Supaya tidak jemuh-jemuh menabur kebaikan Bukan dengan motif minta-minta dibalas dengan harga yang setimpal Tetapi kita melakukan itu Kena kasih Tuhan yang hidup Yang memampukan diri kita Inilah doa dan harapan kita saudara Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih Kena Tuhan selalu memberikan kita kekuatan Kemampuan untuk setia melakukan kebaikan kepada sesama Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Bersama dengan Tuhan Sampai Maranata Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga Terima kasih kena sekali lagi kami Dipanggil untuk terus setia Gembira melakukan kebaikan kepada orang lain Dalam nama Yesus kami seberdoa Amin